Hai assalamualaikum sahabat sukatani dimanapun berada semoga hari ini baik-baik saja dan sehat selalu kegas langsung saja hari ini saya berada di kebun juruk saya yang Alhamdulillah sudah berumur lima tahun dan memasuki empat kali panennya ini rata-rata kebun di kebun ini sudah menghasilkan 50 kilo perbatang ya ada juga yang 70 kilo satu kuintal juga sudah ada cuman belum banyak ya guys eh ke sahabat ini saya akan membagikan ya saya pengalaman saya dalam lima tahun ini dalam berkebun jeruk ya intinya saja ya guys ya jadi pohon jeruk itu sebenarnya gas itu tanaman keras ya tapi kalau kita tidak dirawat dengan maksimal maka hasilnya juga tidak maksimal agas kalau tidak dipupuk misalkan dengan maksimal juga perawatannya hasilnya sedikit buahnya bahkan gagal panen ya guys itulah sebabnya kenapa orang jarang jarang bertani jeruk itu ya karena perawatannya agak rumit ya cuman kalau kita jalanin soal mudah ya guys yang pertama kita harus awal tanam ya guys sampai sekarang sudah lima tahun ini upayakan di sekitar batang ini harus dibersihkan ya dibokor bahasanya usahakan manual ya jangan pakai pesticida kalaupun pakai pesticida jarang jarangin aja guys ya soalnya itu merusak para karannya karsa rambutnya buah juga bisa pecah dan banyak juga masalah lainnya intinya manual bisa pakai cangkul atau tengkuit bahwa bahasa kami ini sering menggunakan ya itu yang tadi guys yang pertama yang wajib kita jadi diusahakan kebun kita ini harus bersih dari gulma ya guys ya terutama di 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 bawah tajuknya guys karena itu menghambat pertumbuhan jeruk itu sendiri gas dan pemupukan kita juga nanti maksimal gas diserap tidak diserap oleh hama eh yang kedua kita harus mempemupukannya minimal tiga setahun dan itu tiga kali menggunakan pupuk punya kalau saya biasa menggunakan pupuk NPK mutiara untuk tahap awal ya kalau jeruk ini biasanya tiga tahun ke atas baru dibuahkan ya jadi dari satu umur satu tahun sampai tiga itu saya menggunakan kebanyakan ya dosisnya menggunakan urea yang lebih banyak jadi carilah pupuk yang dominan urea pembesaran batang dahulu ya guys ya jangan usahakan seimbang ya pupuknya nah ureahnya agak lebih banyak ya kalau ibaratnya kayak gini kalau dosisnya guys lalu 760 persen sampai 70 persen lanuk mutiara nya guys ya kalau untuk pospatnya rangkaliumnya juga dibawa itu ya guys ya 2525 ya tuh dibagi setiga jadi intinya guys dibanyakin pupuk dosisnya urea guys usahakan gunakan pupuk non-subsidi ya karena itu lebih bagus biar dapat tidak apa-apa tidak masalah mahal yang penting kualitas pupuknya bagus ya saya juga biasa menggunakan pupuk organik cair atau juga atau pengganti pupuk cairan gair kok hei ayam kok hei gambing ya potoran eh potoran hewan eh itu lebih bagus lagi untuk menyuburkan tanaman daun menjadi hijau ya biasanya eh yang ketiga biasanya jeruk ini pemupukan ya pemupukan daun bisa juga disepray ya apalagi masa pertumbuhan itu harus rajin disepray ada obatnya ya eh silakan aja browsing YouTube tapi banyak itu obatnya yang ketiga pengendalian hama lalat buah biasanya guys kalau kita musim buah seperti ini udah mulai nih guys biasanya banyak hama terutama lalat buah ya ada juga yang bayar penggerek daun macam-macam lah itu guys ya jadi kita harus menggunakan pupuk rangkap lalat buah atau juga disepray dengan menggunakan obat alat buah ya guys ini bisa disepray maupun dipakai